Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Setiawan Habe disini atau Sopi Garden Video hari ini saya akan membahas tanaman hias lagi Sebuah tanaman hias yang bentuknya unik Ya pada umumnya tanaman hias bentuknya kalau nggak unik Warnanya bagus, bunganya bagus, daunnya bagus dan begitu-begitu aja Gitu ya, udah masuk tuh kategorinya tanaman hias Nah ini tanaman hias brokoli kuning Kalau di Indonesia umum dikenal dengan brokoli kuning Kalau dalam bahasa Inggris itu sering disebut dengan Golden Falls Aralia Nah, kalau dalam bahasa Latin itu agak susah Tapi saya akan tuliskan disini ya Namanya adalah Eudelia Eudoya Ridley Disini ya, mungkin saya ngomongnya salah Tapi saya akan tulis disini Oke, ciri-cirinya daunnya kayak gini teman-teman Kecil-kecil berwarna kuning Kuning cerah seperti itu Kuning cerah ke hijau ya Kuning cerah ke hijau Seperti ini juga Tingginya bisa sampai 60 cm Kalau ini masih kecil ya teman-teman Kemudian memang dia berbentuknya secara alami Dia akan bentuk seperti ini Jadi nggak usah ada pemangkasan Atau perawatan yang teratur terhadap bentuknya Dia sudah merimbun seperti itu Nah, biasanya ini tanaman hias propoli kuning ini Bisa untuk tanaman border atau pinggiran gitu ya Batas taman atau batas pager Dan ditaruh di pot juga bisa Kemudian kita lihat kalau batangnya Batangnya seperti ini Batangnya seperti ini Dia batangnya keras ya Keras Dan mempunyai banyak Banyak cabang nih Seperti ini Nanti kalau perbanyakan Untuk perbanyakan sih gampang aja Tapi kita harus membongkar dulu ininya Poli bagnya Terus kita Apa? Kita lepaskan misalnya dua bagian Dua bagian batang Atau satu bagian batang Kemudian kita Masukkan ke polybag baru Itu ya teman-teman Ini salah satu contohnya lagi Seperti ini Tanaman ini Tahan air teman-teman Jadi kalau di Sepengalaman saya Di garden saya ini Dia hanya Kami siram sehari sekali aja Jadi kalau kebanyakan air Dia malah Malah gak bagus Jadi nanti malah Busuk gitu Jadi penyiraman cukup sehari sekali aja Dia bisa Ditaruh di bawah naungan Seperti ini Ini kan terduh Di sebelah sana panas Jadi saya naruhnya di Tempat yang terduh bisa Di tempat yang Panas pun bisa Jadi yang matahari langsung Misalnya di Tempat seperti ini bisa Di tempat terduh Seperti ini Bisa Gitu Ini kebetulan kami jual juga Di Tokopedia Dan di Shopee kami ya Linknya nanti ada di bawah Pastikan nama tokonya adalah itu SAP Garden ya Apalagi ya Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman Tanaman propoli kuning Oh iya satu lagi Dulu saya pernah membuat video Saya kira itu adalah tanaman propoli kuning Linknya ada disini Di huruf I ini Ternyata itu bukan Itu adalah tanaman cakla cikli Mirip banget kan Nah ini tanaman cakla cikli Yang warnanya memang Mirip Bentuknya pun sedikit mirip Tapi ternyata Saya ada kesalahan Jadi Ini Perbedaannya gak terlalu Besar ya Warnanya Perbedaan warnanya Tapi kalau Besar daunnya Besar tanamannya itu Beda Jadi Ini saya pastikan bahwa Antara tanaman Cakla cikli Yang ini yang gede Dengan propoli kuning ini Itu 100% Berbeda Dan tanaman Apa Propoli kuning ini Ini gak bisa buat Sayur Buat talapan itu gak bisa Tapi kalau Ini Cakla cikli Daunnya Kalau di Jawa Barat Di Jawa Tengah juga sih Itu bisa buat Talapan Atau Di Sayur Saya belum pernah Coba sih Oke Gitu ya Teman-teman Kira-kira Seperti itulah Pengenalan Atau Video Tentang Tanaman Hias Eudoya Ridley Susah Lupa sih Agak lupa Namanya saya Ini Seperti ini ya Bagus warnanya Oke terima kasih Teman-teman Sudah menonton Video ini Oke teman-teman Sampai disini dulu Video saya kali ini Jika video ini Bermanfaat Share sebanyak-banyaknya Terus Jangan lupa Subscribe Like Dan kirim komentar Di kolom Di bawah video ini Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Setiawan AP Undur diri Terima kasih Jangan lupa fans series